Halo sahabat BMKG, dimanapun Anda berada, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Bibis Siklon Tropis 97W terpantau di Laut Cina Selatan dan Bibis Siklon Tropis 98W terpantau di Samudera Pasifik Timur Filipina. Sirkulasi siklonik terpantau di perairan timur Sulawesi yang membentuk daerah konvergensi yang memanjang dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Bagian Tengah. dan di Maluku. Daerah konvergensi lainnya juga terpantau memanjang dari Aceh hingga Sumatera Utara, dari Riau hingga Kepulauan Riau, dari Lampung hingga Jambi, di Kalimantan bagian utara, di Sulawesi Utara, di Papua Barat dan di Papua, serta daerah pertemuan angin atau konfluensi di Laut Jawa, Laut Banda, Laut Arafuru, dan di Maluku bagian selatan. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon tropis, sekitar sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Lalu bagaimana kondisi cuaca di wilayah Indonesia? Berikut kami akan menyampaikan kondisi cuaca untuk esok hari 29 Juni 2022 di 34 ibu kota provinsi di Indonesia. Bersama saya Eva Saptiani berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Ya, Sobat BUMKG, untuk informasi yang pertama kami akan menyampaikan kondisi cuaca di Pulau Sumatera, di mana kondisi cuaca di Pulau Sumatera untuk esok hari secara umum diperkirakan terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Namun perlu diwaspadai bagi sobat yang berada di wilayah Bengkulu, karena kondisi cuaca untuk esok hari diperkirakan terdapat potensi hujan yang disertai dengan petir. Berbeda halnya dengan wilayah Lampung, karena kondisi cuaca untuk esok hari diperkirakan berawan, sedangkan untuk pekan baru kondisi cuaca untuk esok hari diperkirakan berkabut. Dari Sumatera kita bergeser ke Pulau Jawa, di mana secara umum kondisi cuaca untuk Pulau Jawa esok hari diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Namun perlu diwaspadai bagi sobat yang berada di wilayah Serang dan juga Bandung, karena kondisi cuaca untuk esok hari diperkirakan terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan. Selanjutnya kita beralih ke wilayah Denpasar dan juga Kupang, kondisi cuaca untuk esok hari terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan, sedangkan untuk wilayah Mataram, kondisi cuaca untuk esok hari cukup kondusif yaitu berawan. Selanjutnya untuk Pulau Kalimantan, secara umum kondisi cuaca di Kalimantan untuk esok hari diperkirakan terdapat potensi hujan yang disertai dengan petir, namun berbeda halnya untuk wilayah Palangkaraya, karena kondisi cuaca untuk esok hari diperkirakan terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan. Dari Kalimantan kita beralih ke Pulau Sulawesi, di mana secara umum kondisi cuaca di Sulawesi untuk esok hari diperkirakan terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, namun perlu diwaspadai bagi sobat yang berada di wilayah Manado, karena kondisi cuaca untuk esok hari diperkirakan terdapat potensi hujan dengan intensitas lebat. Dari Sulawesi kita menuju ke wilayah Timur Indonesia, di mana untuk wilayah Ternate, kondisi cuaca untuk esok hari diperkirakan terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan, kemudian untuk wilayah Ambon terdapat potensi hujan dengan intensitas sedang untuk esok hari, namun perlu diwaspadai bagi sobat yang berada di wilayah Manokwari, karena untuk esok hari diperkirakan terdapat potensi hujan yang disertai dengan petir. Berbeda halnya dengan wilayah Jayapura, karena kondisi cuaca untuk esok hari di wilayah Jayapura diperkirakan berawan tebal. Ya demikian sobat, informasi yang dapat kami sampaikan untuk Anda. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan dapat menunjang setiap aktivitas dan rutinitas sobat semua. Kami selalu menghimbau untuk tetap waspada dan berhati-hati akan perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Untuk itu, update terus informasi perakilan cuaca yang dapat sobat akses melalui website kami di www.bmkg.go.id ataupun melalui akun Twitter dan juga Instagram. Sobat juga dapat mengunduh aplikasi info bmkg yang sudah tersedia di App Store maupun di Play Store. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share channel YouTube kami. Sertakan juga kritik dan saran Anda di kolom komentar agar kami tetap dapat memberikan informasi yang cepat, tepat, dan akurat. Selamat menjalankan aktivitas Anda kembali dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!